Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suka belajar dan membantu orang lain adalah nilai utama dalam hidup saya Alhamdulillah kedua hal ini dapat saya temukan selama 2 tahun mengabdikan diri Di SD Muhammadiyah 2 GKB Kresik atau Berlian School sebagai guru bimbingan dan konseling Menjadi guru adalah media aktualisasi diri saya Al ilmu bila amalin, kasyajari bila samarin Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah Itulah pepatah Arab yang mendorong saya berkomitmen mengemban amanah menjadi guru Guru, sosok teladan penikmat belajar sepanjang hayat Dan sahabat terbaik yang siap membantu setiap siswa Berproses menggali, memahami dan mengoptimalisasikan potensi didinya Berpijak pada hakikat belajar sepanjang hayat dan memanusiakan manusia Saya telah menetapkan visi ke depan Saya menjadi guru yang inspiratif, kreatif dan bersahabat Saya ingin mewujudkan atmosfer belajar inklusif Buat nyaman, aman dan menyenangkan bagi generasi berlian Sehingga mereka semakin giat dalam menutup ilmu dan memupuk iman Tantangan dalam visi ini semakin mendorong saya istiqomah bekerja keras dan bekerja cerdas Mengamalkan keilmuan saya Sehingga berkembang pemahaman guru BK, sahabat, semua siswa Alhamdulillah saya telah mendapat beberapa penghargaan di bidang literasi Sebulan setelah bergabung dengan portal berita dakwah berkemajuan PWMU.co Saya terpilih sebagai salah satu penulis terbaiknya Sejak bergabung pada bulan Februari 2021 hingga kini Saya aktif dan produktif melaksanakan amanah liputan di tingkat nasional maupun internasional dengan berbagai topik Salah satu berita yang saya tulis di PWMU.co Sukses mengantarkan saya dan dekan saya Almarhum Ustazar Hidayanti menjadi nata sumber di program media MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ngopi Barang dan Budi Di sana kami menciarkan praktik baik di SD Muhammadiyah 2 GKB Gersik Khususnya dan Bugab Sklus pada umumnya Bismillah berkat pencapaian ini dan salah satu puisi karya saya Terpilih dalam ajang kompetisi tingkat ASEAN Maka sekolah memberi saya penghargaan sebagai guru terbaik di bulan Februari pada tahun 2021 Artikel saya yang mengoparkan praktik baik pendampingan siswa ABK selama PJJ Membawa saya terpilih sebagai penulis terbaik Pada tahun 2020 Artikel itu bersama karya para guru yang tergabung dalam forum guru pendamping ABK Kabupaten Gersik Telah dibukukan yang diperakarsai oleh UPT Resource Center ABK Dinas Pendidikan Kabupaten Gersik Sebelumnya pada tahun 2019 Saya juga menaik juara 2 Lomba Menulis GPK dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional Tulisan berjende fiksi maupun non-fiksi saya Telah dibukukan dalam 15 buku antologi Dan insya Allah akan segera diterbitkan 3 buku yang terbaru Saya juga mengembang amanah menjadi tim editor buku-buku di Berlian School Tim pusat layanan psikologi dan counseling SMA Mio Dan pernah menjadi tim relawan psikolog layanan dukungan psikososial Muhammadiyah COVID-19 Comment Center di Kabupaten Gersik Saya juga meluaskan SIA bersama Forum Likar Penah dan Asiatul Aisyah Sekian soft presentation dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh